Intro Halo, Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel aku Livia Della Vega Oke guys, ide jualan kali ini adalah jajanan yang bisa kalian jual dengan harga seribuan Dan nama jajanan ini adalah Martabak Telur Kulit Mangsit Cara membuatnya gampang banget loh Dan sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat Martabak Telur Kulit Mangsit ini bahan-bahan yang diperlukan Di sini aku udah siapkan kulit pangsit Harga 1 bungkus kulit pangsit ini sekitar Rp 5.000 Buat kalian yang pengen tau belinya dimana, silahkan kalian tonton video di atas ini ya Kemudian di sini ada 2 butir telur dan 5 butir bakso Daun bawang dan seledri secukupnya Kemudian di sini aku tambahkan 1 bungkus bawun cabai level 15 Ataupun boleh level berapa aja, terserah kalian Lalu untuk bumbunya di sini ada garam, kaldu bubuk dan merica secukupnya Oke guys, cuma itu aja bahan-bahannya Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama, kita iris dulu bakso yang udah disiapkan tadi Caranya dibelah 4 dulu, lalu kemudian diiris Seperti ini ya Nah untuk basonya, ini boleh kalian ganti dengan menggunakan sosis Dengan menggunakan otak-otak Boleh diganti tahu, ataupun tidak dipakai dengan baso Ataupun di skip ya Dalam arti cuma telur aja, itu juga gak apa-apa ya guys Langkah berikutnya, kita campurkan semua bahan Yaitu daun bawang, garam, kaldu bubuk, merica, boncabe dan 2 butir telur Nah untuk telurnya, ini aku kupas dengan dibelubangi bagian atas seperti ini ya Karena nanti kulit telurnya ini akan aku jadikan ide jualan lainnya Oke, bagi yang penasaran, stay tune terus di channel aku ya Kemudian kita aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan sempurna Langkah berikutnya, tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis Kemudian kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita tumis dulu basonya ini Nah ini basonya ini aku tumis duluan ya Supaya basonya ini matang dulu Setelah basonya matang, ciri-cirinya dia akan mengembang ya Nah kalau misalkan basonya udah matang dan mengembang Langsung aja kita masukkan adonan martabak telur tadi Kedalam wajan seperti ini Lalu langsung kita aduk-aduk sampai merata dengan basonya Oke, kita orak-arik terus seperti ini ya sampai matang Nah ini untuk telurnya, aku masak dulu atau aku tumis dulu Supaya nggak beleber ya Karena kalau misalkan kita membuat martabak telur mini Dengan menggunakan kulit lumpia ataupun dengan kulit pangsit Kalau misalnya telur mentah ini, pasti kita beleber ya Kita akan kesulitan pada saat membungkus ataupun mengelipatnya Tapi kalau misalkan ditumis seperti ini Dijamin kita nggak akan kesusahan pada saat nanti melipatnya Oke, kalau udah matang kita sisihkan ya Langkah berikutnya, kita ambil satu lembar kulit pangsit Kemudian kita tuangkan kurang lebih satu sendok makan telur yang ditumis tadi Atau secukupnya aja Lalu kita rapihkan Nah setelah dirapihkan seperti ini Bagian pinggirannya kita lumuri dengan air putih Nah ini cukup dilumuri dengan air putih aja Ini bisa rekat loh Setelah itu kita lipat ke arah diagonal seperti ini Lalu kita tekan-tekan atau kita rapihkan Setelah ditekan-tekan atau dirapihkan Disini aku tekan lagi dengan menggunakan ujung garpu Nah kalau misalkan nggak pakai ujung garpu juga nggak apa-apa ya Cuman ini aku biar ada sedikit hiasan ataupun sedikit variasi Jadi aku tekan-tekan dengan menggunakan garpu seperti ini Tuh lihat, jadi bagus kan hasilnya Oke, kita ulangi hal yang sama sampai tumisan telurnya ini habis ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah dilipat semua dari 2 butir telur tadi jadi 23 piece ya Oke kalau sudah seperti ini bisa langsung digoreng ataupun disimpan di dalam kulkas Kalau misalkan kalian mau simpan di kulkas Ini paling cuma kita bisa simpan 2 hari aja ya Hari ini dan besok Karena kalau misalkan untuk hari yang ketiganya Biasanya kulit pangsitnya itu berubah warna, berubah tekstur dan juga berubah baunya Langkah berikutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng matabak telur kulit pangsit ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan Untuk cara menggorengnya jangan terlalu dibolak-balik ya Karena kalau terlalu siling dibolak-balik nanti bisa nyedot minyak ke kulit pangsitnya ini Terima kasih telah menonton! Kalau sudah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Lalu siap untuk disajikan Ini dia hasilnya Matabak telur kulit pangsit yang aku buat Gimana guys? Caranya gampang banget kan? Dan dijamin ini gak akan beleber karena telurnya kita tumis dulu Nah ini kalau misalkan kalian suka pedas boleh ditambahkan untuk levelnya ya Boleh ditambahkan jadi 2 bungkus untuk bon cabenya Tapi silahkan kalian sesuaikan sendiri ya Kalau biasanya anak-anak tuh gak suka pedas Jadi ini bon cabenya boleh dihilangkan ataupun boleh di skip Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? Dan 1 piece ini bisa dijual dengan harga seribuan Dan ini udah pasti untung banget Tapi kalau misalkan kalian jual di kalangan anak SD Mungkin gak usah pake bon cabenya ya Takutnya mereka kepedesan Tapi kalau buat anak SMP, SMA Ataupun di kantin-kantin sekolah lain Bisa kalian pakekan di bon cabenya Ataupun bisa lebih takarannya ya Oke sekarang aku cicipin ya Bismillahirrohmanirrohim Jadi mau? Ini enak banget pedasnya lampo Tapi kalau buat aku sih pedasnya ini gak lampo ya Karena aku tuh pencinta pedas Jadi kalau misalkan level 15 sih masih standar buat aku Tapi kalau buat kalian pedas pokoknya sesuaikan sendiri Dan ini cara penyimpanannya Kalau misalkan kalian mau titipkan di warung Ataupun di kantin sekolah Usahakan kalian simpan di tempat kedapu darah Seperti kerupuk ya Supaya kulit paksitnya ini bisa tahan sampai sore kriuknya Tapi kalau misalkan kalian biarkan tepukan gini Dari pagi sampai siang juga kayaknya ini udah gak kriuk Oke guys untuk detail bahan-bahan Silahkan kalian cek di kolom deskripsi ya Dan sekarang aku mohon maaf Aku gak cantumkan perkiraan harga Karena banyak yang gagal paham ya Mereka yang cara penyimpanannya itu banyak yang gagal paham Tapi lebih banyak yang ngertinya sih daripada yang gagal paham ya Jadi gak akan aku tuliskan di deskripsi ya Untuk nominalnya Silahkan kalian sesuaikan sendiri menurut daerah masing-masing Karena beda daerah beda harga bahan baku Dan juga pastinya beda harga jual ya Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian update terus video video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa